Coba lihat obat sirup-obat sirup ini, cantik banget kan, kebayang manisnya, rasanya juga pasti enak. Eh tunggu, kalau yang ini kayaknya bukan obat deh, ini sih perlumas mobil, apa perlumas mobil. Terus apa hubungannya sama kasus gagal ginjal aku pada anak-anak yang saat ini sedang viral itu. Jadi sahabat TV TV, obat itu kan terdiri dari banyak bahan ya. Nah supaya sirup obat terlihat cantik seperti ini, tidak menggumpal-gumpal seperti itu, maka ditambahkanlah salah satu bahan pelarut namanya di ethylene glycol atau ethylene glycol. Nah bahan pelarut ethylene glycol ini juga banyak dipakai di industri otomotif sebagai bahan pelarut untuk bikin pelumas mesin. Lihat, pelumas mesin ini halus lembut banget ya. Nah itulah salah satu kerjaan si ethylene glycol tadi itu pemirsa. Gara-gara ethylene glycol tadi, pelumas mesin ini jadi terlihat sangat halus. Senyawa ini memang jadi primadona, karena selain bisa melarutkan semua bahan obat tadi, cairannya juga bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya manis pula. Lihat ini, gelas tanpa campuran, dan yang ini gelas yang sudah dicampur dengan ethylene glycol. Enggak kelihatan ada bedanya kan? Ethylene glycol yang diminum melebihi dosis bisa meracuni tubuh apalagi anak-anak. Setelah obat yang mengandung ethylene glycol tadi diminum, hanya dalam waktu sekitar 1-4 jam akan diserap oleh lambung dan memulai aksinya meracuni tubuh. Lalu bagaimana ceritanya? Kok bahan berbahaya macam ini malah ada di dalam obat? Jadi, ternyata ada 2 macam glycol pemirsa, yaitu propylene glycol dan ethylene glycol. Propylene glycol aman untuk manusia, sedangkan ethylene glycol sangat berbahaya. Nah, ethylene glycol ini kerap disalahgunakan sebagai pelarut bahan-bahan obat, supaya obat-obat tersebut bisa disajikan dalam bentuk sirup. Ethylene glycol harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan propylene glycol. Nah, dijawabkan sekarang, adapun penjelasan dari guru besar Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran 4, Prof. APT Muhtaridi, PhD, beliau menjelaskan bahwa di ethylene glycol, kalau kadarnya melebihi dosis, efeknya akan sangat merusak organ tubuh, terlebih lagi anak-anak. Ethylene glycol dan ethylene glycol ini, kalau kadarnya di atas 0,1%, dia akan dioksidasi oleh tubuh, dia menjadi glycol adekida. Setelah itu, proses selanjutnya adalah, asam glycol oksal itu tentu hasil oksidasi air akan menjadi asam oksal. Dia akan membentuk kristal-kristal kecil, karena kita tahu anak kecil itu akut gitu ya, ginjalnya juga masih kecil, sehingga untuk mempiltrasi racun-racun itu dengan kadar besar ya tidak mampu. Gak heran, daya rusaknya tinggi banget. Sampai-sampai setengah dari penderita gagal ginjal akut pada anak ini meninggal dunia. Lalu kenapa anak-anak yang kena gagal ginjal akut ini, tiba-tiba mereka tidak mau buang air kecil ya? Dan kenapa juga pada penderita gagal ginjal mereka harus dicuci darah? Ada juga yang harus disuntik hormon, dan bahkan harus transfusi darah. Jadi yang pertama, ginjal punya tugas untuk menyaring darah dari kotoran. Dan hasil akhir dari penyaringan ini adalah air kecil. Nah, dari sini kita jadi paham, kenapa anak-anak yang terserah gagal ginjal akut tersebut tiba-tiba tidak merasa ingin buang air kecil. Kemudian yang kedua, karena kemampuan ginjal mencuci darah tadi menjadi berkurang, maka tugas ginjal dibantu oleh mesin pencuci darah ini. Itulah sebabnya para penderita gagal ginjal, mereka harus cuci darah secara berkala. Berikutnya adalah tentang sel darah merah. Nah, kita semua sudah tahu ya, kalau sel darah merah itu dibuat di sum-sum tulang. Nah, jadi pemirsa, salah satu tugas ginjal adalah menghasilkan hormon eritropoetin. Dan hormon eritropoetin ini dipakai banget oleh sum-sum tulang untuk membuat sel darah merah. Jadi kalau ginjalnya rusak, maka dia tidak bisa menghasilkan hormon eritropoetin dalam jumlah yang cukup. Alhasil, sum-sum tulang juga kehilangan kemampuannya dalam membuat sel darah merah. Maka, pada penderita gagal ginjal ini juga harus disuntik hormon eritropoetin. Mana harganya mahal pula ya. Bahkan, banyak di antara mereka, sampai-sampai, harus produksi darah. Terima kasih telah menonton!